Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Elisa Estarini SPD MSI Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Banyuasi 3 Sekaligus sebagai Kepala Sekolah Pengerak di Angkatan Negeri 2 Salam Sekolah Pengerak Memperkenalkan Perpustakaan Digital di SMP Negeri 2 Banyuasi 3 Perpustakaan Digital adalah penerapan teknologi informasi Sebagai serana untuk menyimpan, mendapatkan, dan menyebarkan informasi ilmu pengetahuan dalam format digital Perpustakaan Digital adalah solusi dari situasi pada era ini Masyarakat menginginkan informasi dengan cepat, mudah, praktis, tanpa mengharuskan penggunanya datang langsung ke perpustakaan Perpustakaan Digital SMP Negeri 2 Banyuasi 3 dibuat sejak tahun 2017 Mulai diaktifkan tahun 2021 sampai dengan sekarang Untuk saat ini, komputer yang kita gunakan baru sejumlah 6 buah Untuk mengakses perpustakaan digital di SMP Negeri 2 Banyuasi 3 Yang bisa digunakan oleh siswa maupun guru Perpustakaan Digital ini juga menunjang proses pembelajaran secara dipresiasi Jadi untuk memperoleh informasi yang lebih update, yang luas, dan bisa dimanfaatkan oleh peserta didik Itu bisa juga ditunjang atau sangat bermatah bagi seluruh warga sekolah Semoga dengan keberadaan perpustakaan digital ini di perpustakaan yang manual Itu dapat membuat proses pembelajaran lebih bermakna lagi dan lebih bermanfaat lagi Demikianlah, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami ingin memindungi perpustakaan digital Silahkan, isi dulu untuk mengundungi ya nak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak-anak semuanya Selamat siang anak-anak semuanya Selamat siang anak-anak semuanya Laibu akan menjelaskan sedikit tentang perpustakaan digital Satuan digital ini adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai layanan dan objek informasi yang mendukung akses untuk memanfaatkan perangkat digital Nah layanan ini diharapkan dapat mempermudah pencarian informasi Di dalam koleksi objek informasi seperti dokumen, gambar, database dengan cepat, tepat dan akurat Nah perpustakaan digital ini berbeda dengan perpustakaan biasa Ada pun perbedaannya terlihat pada keberadaan koleksi Koleksi digital ini tidak berada di tempatnya secara fisik Sedangkan koleksi yang biasanya ini terletak pada tempat seperti di rak-rak di pusakaan kita ini Perbedaan kedua ini di konsepnya Nah konsep perpustakaan digital ini identik dengan internet atau komputer Sedangkan konsep perpustakaan biasa adalah buku-buku yang terletak di tempatnya masing-masing Di rak-raknya Nah perbedaan yang ketiga Pustakaan digital bisa dinikmati pengguna di mana saja Kapan saja Selagi ada kuota internetnya Terus juga ya perpustakaan digital ini Dari laptop, komputer Bisa juga dari HP Bisa juga dari Android Di mana saja kamu berada Bisa kamu lagi di tantai Bisa juga di kendaraan Di tempat umum Selain itu juga perpustakaan digital itu Kelebihannya Kita tidak mau buku Kita tinggal klik buku yang kita pilih Yang mau kita baca Bisa non-fiksi, bisa fiksi, bisa umum, bisa masalah psikologi, sejarah ya Tinggal kalian pilih saja Terus tujuan perpustakaan digital Untuk melancarkan pengembangan sistem dari perpustakaan mengumpulkan dan menyimpan berorganisasi Itu tujuannya ya Kelebihan perpustakaan digital Satu, menghemat ruang Itu perbedaan perpustakaan digital dengan perpustakaan biasa Kalau perpustakaan biasa Mungkin kalian sudah sering melihat Nah ya di sekolah-sekolah kita sudah ada perpustakaan biasa Juga perpustakaan digital Terus multifungsinya Banyak kegunaannya Tiga Tidak terbatas ruangnya Bebas Tapan saja Koleksi terdapat dibentuk dengan multi-multimedia yang lainnya Manfaat dari perpustakaan digital Perpustakaan digital menjadi fasilitas pendidikan yang sangat Memudahkan para pelajar menghasilkan informasi Baik buku, pengetahuan secara umum, secara efektif dan efisien Untuk lebih jelasnya kita bisa langsung praktek Silahkan ke komputer yang bisa digunakan Yeay Untuk sesi pertama Franky, Kendra, Repina, Nasipa, Uswatun, Sarisa Silahkan Ambil posisi Pertama tadi ya Pertama tadi Klik Sokak SMP Negeri 2 Banyu Asim 3 Digi League Klik dua kali Muncul tampilan login perpustakaan digital Nah sekarang masukkan email Akun ID belajar Belajar ID Akun belajar ID Nah berikutnya masukkan password Masukkan email dan password Silahkan masuk Silahkan pilih kategori Terima kasih 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 Terima kasih